Atau harus nikah aja Sedikasihnya Kan gak boleh melalang takdir Usaha sih terus Kalau misalnya istrinya di neten juga mungkin Mungkin bisa memahami karena Salah pekerjaan Halo para netizen balik lagi di siang peramal Melihat dengan mata batin hari ini Saya menerawang Aiko Fondorfaken dan Ranja Azob Yang Azob Tanyakan ke sahabatnya yang sudah menikah Dan curhat tentang Pernikahan Azob harapkan Untuk segera menikah Dan Di spil-spil Jodoh Azob ada Di dunia entertainment juga Apakah itu Aiko Fondorfaken? Kalian penasaran? Apa yang akan terjadi ke depannya? Mari kita lihat I can see you From behind You can hear me In your mind Azov curhat Tentang Dengan Aiko Fondorfaken Mari kita lihat Apa yang akan terjadi ke depannya Kartu pertama yang keluar adalah Pack of cups Kita lihat disini Ada seseorang pria Memegang satu buah cups Di dalam cups ini ada ikannya Dan di belakangnya ada awan putih Serta ada gelombang Saya melihat dengan mata batin saya Azov Sudah Sudah Mendapatkan Hatinya Aiko Fondorfaken Walaupun dia tahu Ada gelombang Ya Antara Hubungan ini Jika Mau dilanjutkan Tapi Saya lihat Azov Punya Sayang yang tulus Untuk Aiko Fondorfaken Kita buka lagi Kartu kedua yang keluar Adalah Ten of four Kita lihat disini Ada seseorang Yang tertusuk oleh Sepuluh buah pedang Dan diatasnya Ada wan hitam Saya melihat dengan Mata batin saya Ada rasa Ya Sedih dan kecewa Ketiga Haiko Hengkang Dari BASI Dan Azov Tak selokasi Shooting lagi Dengan Haiko Fondorfaken Kita buka lagi Kartu ketiga yang keluar Adalah Temperance Kita lihat disini Ada malekat Yang menuangkan air Dari satu cups Di cups lainnya Dan malekat ini Memiliki dua sayap Dan ada matahari Di belakangnya Saya melihat dengan Mata batin saya Tapi meskipun Azov tak selokasi Shooting lagi Dengan Haiko Mereka Tetap bersama Dan tetap Terus memberikan Perhatian lebih Ada harapan baik Di kedepannya Kita buka lagi Tiga kartu Yang berikutnya Azov Azov's Will Gadis pujaannya Ada di dunia entertainment Apakah Itu Haiko Fondorfaken Bagaimana menurut kalian Mari kita lihat Kartu keempat Yang keluar Adalah Six of Swords Kita lihat disini Ada dua orang Yang berlayar Menggunakan perahu Membawa enam buah pedang Saya melihat dengan Mata batin saya Ya Tak lain Tak bukan Wanita itu Adalah Haiko Fondorfaken Saya lihat disini Azov dan Haiko Sudah berada Di perahu yang sama Sudah punya Tujuan yang sama Kita buka lagi Kartu kelima Yang keluar Adalah The Cherry Kita lihat disini Ada Kesadria Di depannya ada Sping hitam dan Sping putih Saya melihat dengan Mata batin saya Nah Saya lihat disini Azov akan memilih Nantinya Oke Memilih Untuk Ya Membersamai Haiko Dalam projek yang baru Atau tetap di BSI Kita buka lagi Kartu ke enam Yang keluar adalah Seven of Wands Kita lihat disini Ada pria Yang memegang satu buah tongkat Di depannya ada Enam buah tongkat Saya melihat dengan Mata batin saya Selangkah lagi Harapan Rangga Azov Ya Ingin segera menikah Akan terjadi Buat para fans ya Haizover Boleh komen di kolom komentar Doakan mereka Mari kita lihat lagi Tiga kartu yang Berikutnya Apa yang terjadi Kedepan Oke Antara Haiko dan Rangga Azov Mari kita lihat Kartu ke tujuh Yang keluar adalah The Star Kita lihat disini Ada Seseorang Yang menuangkan air Dari satu Kaps Tetap selainnya Di atasnya ada Bintang-bintang Saya melihat dengan Mata batin saya Haiko dan Azov Akan bersama lagi Ya Dalam Satu projek Dan mereka Akan menjadi bintang Bintang-bintang Bintang-bintang bersinar Masih tetap Menghampiri mereka Kartu ke delapan Yang keluar Adalah The Hiropan Kita lihat disini Ada seseorang Guru spiritual Memberikan ujian Kepada pengikutnya Dan di kanan kirinya Ada dua buah pilar Saya melihat dengan Mata batin saya Saya lihat disini Haiko Akan lebih religius Oke Di kedepannya Dan Saya lihat disini Azov Lagi meminta saran-saran Dari orang terdekatnya Untuk bisa Membersamai Haiko Panderbekan Kartu terakhir Yang keluar adalah Sreng Kita lihat disini Ada seorang wanita Yang menjinangkan Sekor singa Dan di atas Kepala wanita ini Ada Lambang keabadian Saya melihat dengan Mata batin saya Ya begitulah Tasa sayang Antara Haiko Dan Raja Azov Abadi Ya Takkan lekang Dan Azov Takkan siakan Haiko Panderbekan Begitu juga Sebaliknya Ya Selangkah lagi Hubungan ini Akan Lanjut ke jenjang Yang lebih suci Decerion Azov Berada di antara Ya Pilihan Mau Membersama Haiko Di Project Baru Atau tetap Di BASI Chicks of Sword Sudah punya Satu tujuan yang sama Sudah berada Di perahu yang sama Dan Haiko dan Azov Masih Terus memberikan Perhatian lebih Untuk satu sama lain Walaupun Yang kita tahu Haiko Engkang dari BASI Dan ini Membuat Ya Azov Sangat rindu Saat-saat mereka Bersama di lokasi Shooting Tapi Saya lihat Azov Dan Haiko Masih Bersama Ya Hati Haiko Sudah Di Ya Genggaman Rangga Azov Dan Ya Azov tahu Bakal ada gelombang Nantinya Tapi Azov punya Sayang yang tulus Untuk Haiko Penderitaan Nah Kauan-kauan boleh komen Di kolom komentar Ya doakan mereka Sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat dengan Matematik Sampai ketemu